Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi kita dengan pelajaran matematika Dengan saya, Pariani SPD Dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah Bangun datar segi 4 Selamat menyaksikan Oke, pembahasan kali ini adalah Bangun datar segi 4 Apa saja itu bangun datar segi 4? Ada persegi panjang Persegi, layang-layang, belah ketupat, jajar kenjang, dan trapezium Untuk kali ini yang mau kita bahas adalah Persegi panjang dan persegi Tapi sebelumnya kita bahas dulu Sifat-sifat bangun datar Yang pertama adalah persegi panjang Ini gambarnya Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama adalah Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang Apa saja itu? Nah, jadi sisi-sisi yang berhadapan sejajar Misalkan A, B itu sejajar dengan B, C Kemudian A, B Sejajar dengan C, D Setelah sifat-sifat pertama Kemudian Mempunyai 4 sudut siku-siku Yang mana saja? Yaitu Sudut A Sama dengan sudut B Sama dengan sudut C Sama dengan sudut D Besarnya adalah 90 derajat Yang ketiga Yang C Mempunyai 2 simetri putar Dan 2 simetri lipat Misalkan saya ambil kertas Ini berbentuk persegi panjang Kita buang A B C D Nah Mempunyai 2 simetri putar Jadi misalkan ini Ini 1 2 Jadi mempunyai 2 simetri putar Dan mempunyai 2 simetri lipat Misalkan kertas ini 1 A ketemu B C ketemu D 1 Kemudian ini kita lipat 2 Jadi mempunyai 2 simetri putar Dan 2 simetri lipat Kemudian Mempunyai diagonal yang sama panjang Dan membagi 2 sama panjang Misalkan Kita ambil A ke C Garis ini Kemudian B ke D Kita buat titik O Jadi disini Mempunyai diagonal yang sama panjang Yaitu AC Sama dengan B D Dan membagi 2 sama panjang Apa saja Yaitu AO Itu sama dengan OC Kemudian BO Sama dengan OD Itulah sifat-sifat dari Persegi panjang Selanjutnya Selanjutnya Persegi Nah disini Sifat yang pertama adalah Keempat sisinya sama panjang Apa saja itu? Nah Untuk yang A Bahwa Panjang A D Itu sama dengan Panjang B C Sama dengan panjang C Sama dengan panjang D A Itulah Keempat sisinya sama panjang Kemudian Keempat sudutnya Siku-siku Apa saja itu? Yaitu Sudut A Sudut A Sudut A Sama dengan Sudut B Sama dengan Sudut C Sama dengan Sudut D Besarnya adalah 90 derajat Selanjutnya Kedua diagonalnya Sama panjang Dan saling tegak lurus Dan membagi sama panjang Nah Kita ambil garis A ke C Dan B ke D Nah disini Kedua diagonalnya Sama panjang Apa itu? Yaitu A C Sama dengan B D Saling tegak lurus Misalkan disini Titik O Tegak lurusnya adalah Membentuk Sudut Siku-siku Dan Membagi sama panjang Yaitu A O Sama dengan O C Kemudian B O Sama dengan O D Selanjutnya Untuk sifat yang keempat Mempunyai Empat simetri lipat Dan Empat simetri putar Kita ambil Kepas Misalkan Ini titik A B C D Nah disini tadi dikatakan Mempunyai empat simetri lipat Kita lihat Nah Untuk empat simetri lipat A ketemu ke B C ketemu D Hitung ya Satu Kemudian Kita buka lagi A ke C A ke C B ke D D Dua Kemudian A ke D A ke D Dan B ke C Tiga Empat Oke Jadi disini Jadi disini Untuk yang D nya Mempunyai empat simetri lipat Yaitu tadi A ke B D ke C Satu Jadi ya Kalau kita potong Seperti ini Nah ini dia A ke B D ke C Satu A ke D B ke C Dua Kemudian garis diagonalnya ini Jadi ada empat Kemudian mempunyai empat simetri putar Misalkan yang ini Ini Kita putar Kuncinya ke A Nanti akan kembali ke posisinya lagi Satu Dua Tiga Kembali lagi ke A Empat Oke Demikianlah yang dapat kita bahas Mengenai sifat-sifat bangun datar Untuk persegi panjang dan persegi Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh